Hai hai setizen ketemu lagi nih sama mimin di malam hari ini selamat hari natal ya buat kalian yang merayakan gimana nih long weekendnya udah liburan kemana aja duh enaknya iri deh mimin walaupun gak ikut liburan dan mimin bakal kasih lima berita yang paling hot banget nih buat kalian kira-kira ada siapa aja ya Cus langsung aja yuk ada yang bahagia nih hari minggu kemarin itu loh pingkan mambor resmi dinikah hissel mati koker bernama Arya kan mbak pingkan ini sih sempat spill-spill hubungan mereka eh ternyata malah beneran nikah mereka menggelar akad nikah dan syukuran secara sederhana aja nih di rumah Arya malahan nih ya setizen saking bucinnya pingkan yang beragama Kristen sampai rela jadi mu'alaf loh karena Arya gak mau nikah beda agama padahal nih ya mas Arya ini katanya tuh udah beranak satu dan cuma bekerja sebagai penjual singfong loh ya udah deh mimin doain semoga rumah tangga yang sekarang langgang ya mbak amin kalo biasanya jadi ratu di keluarga Alisa Subandono sebentar lagi kayaknya punya saingan nih anak ketiga yang dikandung Alisa ternyata berjenis kelamin perempuan gak heran ya dulu deh Herlino dan kedua anak mereka tuh keliatan bahagia banget sampe-sampe matanya tuh berbinar banget loh soalnya diboyong semua tuh saat Alisa melakukan USG di klinik langganamnya gak heran sih mereka tuh emang mau banget punya anak dan adik perempuan semoga sehat dan lancar sampe proses persalinan ya bun amin bank hemis nih kenapa ya belakangan ini disorot karena masalah lagi masalah lagi kayak yang lagi heboh nih di medsos perusahaan hemis dan temannya di tuding udah gak bayar gaji karyawan sampe berbulan-bulan waduh platform oktopus yang memudahkan mendaur ulang sampah non organik malahan disebut sudah bangkrut yang bikin karyawannya semakin kesal hemis malah asyik liburan sama Raisa dan anaknya di tengah huru hara ini tapi tenang aja kegaduhan ini langsung diselesaikan sama manajernya kok katanya sih hemis itu cuma si MO di oktopus dan dia juga belum digaji selama 4 bulan Natasya Rizky dan Desta masih aja kompak ya walaupun udah cerai selain masih sering ketemu dan kumpul bareng anak mbak Caca ternyata masih dukung Desta loh malahan nih ya Caca tuh datang ke pertandingan tenis Desta bareng anaknya dan nonton di pinggir lapangan tapi momen menariknya tuh terjadi saat Caca kasih dukungan Desta pake panggilan kesayangannya dulu tuh bui bui aduh bagaikan lirik ku ajak kaum mulai yang tinggi dan ku hompaskan ke bumi abis dipanggil bui eh Caca malah nolak ajakan Desta buat tos setelah kemenangannya bawa tunel sampe salah pinggal tuh karena bukan ngurim lagi kalo netizen sih cuma bisa elis dada aja ya karena sedih kenyataannya mereka udah cerai jenny blackpink akhirnya menjawab soal kontrak individunya di YG Entertainment jenny akhirnya mengumumkan kalo dia tuh sekarang udah buka agensi sendiri yang bernama Odi atau Ode Atelier jenny juga pamer foto profil barunya tuh logo Odi dan juga pesan pertama sebagai CEO jenny juga gak lupa berterima kasih kepada penggemar dan menunjukkan semangatnya buat berkarir solo di tahun 2024 dengan begini jadwal pribadi dan solo jenny di luar blackpink bakal diatur oleh Ode Atelier tapi tenang ya bling jenny masih ada di blackpink po nah jadwal grupnya nanti tetap akan diatur oleh YG Entertainment itu dia 5 berita yang paling hot hari ini insetizen kalo masih kurang langsung aja buka website insetlife.com ya atau download aplikasi insetlife yang ada di playstore dan juga appstore dijamin gak bakalan ketinggalan berita terupdate dari selebriti kesayangan kalian mimin pamit dulu ya insetizen sampai ketemu besok dadah bye 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 Terima kasih.